Intro Balai Teknik Perkereta Apian Wilayah Sumatera Bagian Utara menyambut baik aspirasi masyarakat Kuala Tanjung dan sekitarnya dengan menggelar diskusi bersama pemerintahan Kabupaten Batubara di Aula Bupati Batubara Kecamatan 50. Kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh Bupati Batubara Heri Nugroho dan para pejabat pemerintah Kabupaten Batubara serta para warga perwakilan lima desa yang dilintasi oleh jalur kereta api. Warga yang berada di jalur perlintasan kereta api Bandar Tinggi Kuala Tanjung meminta agar pihak PT Kereta Api Indonesia membebaskan lahan warga minimal 9 meter sepanjang 17 kilometer demi kenyamanan masyarakat sekitar jalur rel kereta api. Menurut Setia Gunawan, Kepala Badan Perkereta Apian Sumatera Bagian Utara mengatakan untuk keamanan perlintasan sebidang bisa dipertanggungjawabkan. Namun permintaan warga untuk pembebasan lahan 9 meter x 17 kilometer akan dibahas dan butuh waktu yang panjang. Untuk mengalami bapak bisa pulang, ini harapan kami pada saat peroperasian perketa pihak jadi tak tergabung, artinya dari sisi keselamatan perlintas jalan sebidang ini bisa kami, apa ya, kita ucapkan. Namun demikian, dengan kondisian berkembang, apabila tuntutan pembebasannya selebar 9 meter x 17 meter x 17 kilo ini akan menimbulkan dampak yang lebih lanjutan, saya kira. Nanti pada waktu komoperasian perketa pihak, proses pembebasan lahan masih berlangsung. Ini nanti akan menjadi substansi lah, sebetulnya. Amat Muktas, salah satu warga mengatakan, meminta agar pihak PT Kereta Api Indonesia menyelesaikan secepatnya akses jalan alternatif, agar warga tidak melintasi jalur yang berbahaya. Jawaban kita di masyarakat adalah pembangunan tetap berjalan, tetapi bagaimana mencari solusi terhadap persoalan itu. Solusi persoalan yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah jalan akses masyarakat untuk tidak melintasi jalur yang berbahaya, rel kereta api. Maka dengan pembebasan, yang 9 meter, itu jangka panjang, itu menjadi jalan alternatif yang tidak perlu masyarakat harus melintasi kembali. Jadi jawaban dari PT-PTP, sudah ada titik terang itu? Sudah ada progres setelah pertemuan dengan TP4D pada tanggal 13 Oktober yang lalu. Ya, ini merupakan satu progres ya. Ada kemajuan selangkah, ya mudah-mudahan ini tidak berhenti di tengah jalan. Kami berharap jangan berhenti di tengah jalan dan secepatnya. Dari Sumatera Utara, Soleh, PLK Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!